Diamankan Pak Pulung. Oke, Selena langsung dihilangkan sementara itu untuk E-Wars. Siapa lagi yang akan mereka hilangkan karena pool hero dari Onyx sendiri cukup besar ya. Banyak sekali yang bisa mereka gunakan. Tapi untuk anti-match, Khalid kayaknya harus segera dihilangkan. Yang pertama adalah Yuzung. Berbahaya kalau anti-match mendapatkan Khalid. Yes, DJ Khalid kalau diamankan sama Onyx Esports ini akan menjadi disasar atau bencana bisa dibilang ya. Karena bukan hanya hero-nya yang kuat, tapi hero-nya high mechanical dari playernya tersendiri itu yang membuat tidak bisa di head-to-head dengan gampang. Iya benar Bapak, tapi sejauh ini juga mereka masih berpikir belum ada yang terlihat juga. Tapi kalau menurut gue, di saat Onyx sekarang mendapatkan first pick-nya, apalagi mereka mempunyai seorang seleneng yang sangat kuat, anti-match. Hero apapun yang diberikan kepada dia itu sangat kuat. Tapi sekarang di saat ada Khalid, semakin kuat lagi kekuatan. Dan ternyata Yuzung, Khalid terbuka, akankah langsung diambil untuk first pick? Dan ternyata benar, langsung diambil Khalidnya tanpa berlama-lama. Yes, benar banget dan tadi ada yang DM. Apa tuh? Bang Oji! Oi, apa DMnya coba? Bang Oji, masih gue pantau ya dari Alpha S14. Oji, Yusunshin, bukan Yusunshin. Day one, day selanjutnya dia bagi ngetik gue. Oke, berarti harus tetap Yusunshin. Oke, Yusunshin. Saya anak yang berpegang Teguh Tapi, Roger dan juga Semeralda udah diamankan kali ini oleh tim Evos Legends. Ini bakal berbahaya banget. Tandanya, Sans masih memiliki kesempatan untuk bermain Harid. Tapi untuk bermain Harid, susah. Ada Semeralda. Oke, kemarin Sans pernah menggunakan Link. Tapi di saat dia menggunakan Link, dia malah kekalahan. Apakah Link hari ini akan diambil? Atau Lancelot? Atau Lancelot juga masih ada. Benar banget. Oke, masih banyak pilihan lain untuk dikulit. Tapi Drian langsung aja dengan Parsha-nya, ampun. Wise banget. Ampun Bang, Drian dengan Parsha-nya, sakit parah Bang. Masalahnya bukan sakit parah, tapi ini wise banget pilihan yang tepat. Dan Rashi pun akan menggunakan Kufra. Yang akan menjaga pergerakan dari para pemain tim Oligisport di arah front line. Oke, udah ada Kufra juga yang berhasil diamankan. Sementara itu satu hero terakhir untuk di tiga hero pertama yang akan diambil. Siapa lagi yang akan... Di samping dulu. Mereka udah memiliki satu samping. Sementara itu Roger juga akan menjadi core-nya nanti. Tamus. Atlas terbuka loh. Tamus. Atlas terbuka, Atlas bisa diambil. Popol bisa main, Popol. Baju jago main Popol. Popol juga bisa diambil. Ilda ada, dia gak taruh tank nih kayaknya. Tamus. Survey. Membuktikan. Apakah Atlas atau Tamus. Kalau ini benar Pak Pulung pusap, kalau misalnya salah Pak Pulung juga pusap. Oke, di gua semuanya berarti ya. Wow, Tamus kah? Ui, Stamon. Tank. Berarti yang bisa abri. Aduh, gua tuh gak bisa serius-serius. Hah? Hah? Oh iya, karena menjadi lagu ending ya. Salah-salah. Gua juga gak boleh serius-serius. Gak boleh. Ini gak boleh terlihat terlalu pintar. Bahaya di sini ya. Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx Esports. Mereka kurang dari sideline dan juga hyper carry. Sedangkan Emos Legends harus mengamankan satu buah sideline yang cukup kuat. Sideline cukup kuat. Hilda bisa. Kalau dia gak mau main Hilda bisa mainin batai Hilda-nya. Ini baksinya juga masih terbuka dan masih bisa diambil. Boots pake alis. Boots pake alis. Boots itu pake alis berbahaya banget. Ya kan? Dan juga... Oke. Oke. Sementara itu mereka masih berpikir keras juga belum ada yang terlihat. Kimi langsung dihilangkan. Wow. Kimi ya. Hero-nya Sun. Mamper kecil. Mamper kecil full hero dari Sun. Serius. Ini benar-benar diperkecil banget. Bukan masalah mamper kecil. Kenapa ketika dia ban Kimi? Para pemain tim Onyx Esports tertawa. Agak tertawa ya? Nah masalahnya. Agak kecel ya. Kan Hilda kan? Bener kan? Gue udah bilang nih. Kalau Hilda gak bakal bisa dimainin. Berarti tandanya Bajan bakal bisa main Polpa. Polpa kan? Popolain Kupa harusnya bisa main dia. Dan... Baxia juga kebuka. Onyx tadi kayaknya ini deh. Dia nebar perangkap untuk Kimi dan Kimi-nya diambil. Sama Infos Legends. Tapi ini Pak ini ada Parsha. Dan Baxia terbuka sejauh ini. Bisa aja diambil Baxia sekarang. Langsung nabrak ke bagian tengah juga. Gue sih Polpa. Atau Polpa? Polpa. Percaya sama gue. Polpa. Popolain Kupa. Apakah OG akan benar lagi? Benar dua kali lagi. Kita langsung dua kali ini. Sobat ImoTV. Kita lihat. Weh benar lagi. Bukan main Bapak OG. Oke. Nah ini nih Pak. Kalau misalnya dia pakai Hypercarrier Rafaela susah juga. Alice bakal dipakai Boots. Kalau ngepik Alice udah pasti itu. Gue udah pikir tuh. Boots tuh Alice. Tamus. Itu kuat banget dia tuh pakai itu tuh. Memang hero-hero bisa dibilang salah satu hero andalan itu kan. Alice. Suns kemana Rafa pergi? Ini penasaran dari tadi. Suns! Cloud. Cloud masih kebuka. Cloud bisa. Daripada Link go Cloud sih. Kita lihat. Masih berpikir. Masih berpikir. Masih berpikir. Cloud terbuka. Kalau nggak Cloud. Kalau dia berani Harit. 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 Oke kalau nggak Cloud Harit. Wow ada tiga magical damage yang bisa diambil ya. Harit kan? Ada tiga magical damage. Oji berbicara. Diam aja bos. Tidak berpikir. Bos. Yaudah. Patut nggak gue ya? Berarti ini gue diam aja. Jangan ya. Sendirian ya? Jangan-jangan bos. Jangan bos. Tapi gimana? Bagus. Bagus. Ini satu lagi. Hoki sebulan dipakai hari ini nih. Iya. Oh nggak hoki? Hoki dua tahun. Ini pakenya dia harusnya. Kalau misalnya dia mau coba pakai Valir itu oke. Cuma way better dia ambil Chang'e. Way better dia ambil Chang'e. Iya ya udah enak banget sih. Udah Chang'e udah lebih banyak. Daripada dia Valir. Valir bisa tapi bisa ngeberhentiin Harit. Tapi way better ya. Itu dia ambil Chang'e. Kita bakal lihat kali ini. Nah Harit juga membutuhkan banget blue buff. Tapi segalanya dengan ada Chang'e. Mereka bisa melakukan sebuah serangan lagi. Untuk mendapatkan blue buffnya dengan Meteor Shower. Chang'e ada sebuah pilihan yang tepat. Untuk bisa nyolong langsung. Tapi ternyata Cecil kah? Wise. Wise. Cecil. Cecil adalah pilihan yang tepat. Tapi memang minusnya satu. Cecil. Kalau di type sama Sans. Susah panik. Meninggoy mahoi. Sky ability-nya gak ada masalahnya. Tapi setidaknya sangwin claw-nya bisa menjadi sebuah apa ya. Sebuah hal yang bisa menjauhkan hero-hero lawan dari tubuh Cecilion. Dan ini dia lima hero dari masing-masing tim. Antara Evo's Legend dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di game yang pertama di match yang kedua. Lima hero udah diamankan. Masing-masing akan memperlukan poin untuk bisa naik ke puncak dari kelas men. Dan seluruh itu bisa kita lihat sama-sama. Teman-teman udah menunjukkan masing-masing gadgetnya. Dan untuk masing-masing hero-nya. Rasi dengan Bufra, lalu Boots dengan Elise, Drian dengan Parsha, Antimex, Halid. Dan juga Sans dengan Harid. Alright dan kali ini ingat Harid dari seorang Sans. Pernah teamfight di arah mid lane. Dan hampir tubang tapi malah bisa ngebalikan keadaan. Dan untuk para pemain dari tim Infos Legends. Mereka harus berhati-hati. Sans benar-benar mengerikan. Dan tentunya kali ini Onyx Esports habis berhasil mendapatkan kemenangan di Royal Derby. Tapi apakah kali ini mereka bakal mampu menubahkan sang Infos Legends. Dan tentunya buat sobat-sobat Legends. Jangan lupa di like, komen juga sekarang. Di-share semua ya. Yoi ma men langsung aja di like, di-share. Juga diberitahuan kepada seluruh teman-teman dari masing-masing komunitas pecinta. Dua team ini ya. Bener banget karena kita di 50 ribu. Like kita bakal e-bot abis-abisan buat kalian. Abis-abisan Pak APN Cok. Tapi kali ini di arah top lane. Anti-Match bakal terganggu sekali pergerakan dan berhasil meng-cutting satu kali. Tapi ternyata ada infansi alien. Ada infansi alien langsung ngerang ke Land of Dawn. Tau gak kenapa? Kenapa? Kan Onyx lagi tinggi banget di langit. Tinggi di langit. Iya. Langit deket sama bulan gak? Deket. Nama planet Mars? Jauhan. Tapi di langit juga gak? Langit. Nah, itu infansi alien. Nah, iya makanya coachnya Mars. Jadi para penonton dari Mars pengen nonton pertandingan Onyx. Oh, jadi lagi transmigrasi nih? Lagi transmigrasi. Ke bumi? Ke bumi, tapi sinyalnya jelek jadi itu dia. Lewat pintu masuk mana itu? Merak kah? Enggak, mana? Panjung Priok? Buah. Panjung Priok. Jadi itu ya, jadi ada biasa lah. Invasi-invasi alien dan kali ini. Kalau mereka udah megang HP lagi berarti udah mulai. Oh, udah nih. Udah mulai lagi nih sebenarnya. Kalau mereka udah pegang HP udah mulai. Tandanya, kita lihat ya. Dalam hitungan. Tiga. Dua. 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 Terus aja dua. Terus aja semuanya udah megang. Semuanya masih. Karena bisa dibilang ini One agak kinclong juga ya. Ini reaksi kedinginan banget ya. Itu selimut MPL. Pak, maaf. Sampai sekarang. Belum ada, Pak. Gak dapet-dapet. Tau gak, kata Koderen. Udahlah, gak usah. Gis tuh. Ih, parah banget Koderen. Memang Koderen bener-bener. Kita langsung masuk aja ke game ajalah. Daripada kita gibahin si Pak Produser ini ya. Kita langsung aja dimana. Little Wonder bakal sama dipangsa. Didapatkan oleh... Olesans. Dapet Olesans. Sekali di Nalusukara. Blue Buff, Indemikki. Oleh pemerinti Monikisport. Dan di Arab Bottomland. Reforce Legends masih one by one situation. Antara Alice dan juga Semeralda. Dan kalian bisa nonton MPL Barun sama Gami. Baby Shrug. Lord Angsa dan juga Papi Marsha. Papi Marsha di Gami. Ya, lucu banget. Tapi untuk saat ini, Rasi benar-benar mencoba untuk ke zoning. Memberikan jarak kepada player-playernya. Ataupun kepada rekan-rekannya. Untuk bisa melakukan Well Farm. Sementara itu, Rasi di atas kepalanya. Ada Babang. Lemon kah tadi ya? Iya, afrost ya kan? Biasa aja. Lemon, Udil itu pasti udah benar-benar menjadi... Salah satu simbol... Taunting-taunting di MPL lah Pak. Intinya. Udil, Lemon itu udah menjadi simbolnya. Harus punya stiker itu. Dan itu adalah yang... Ngebuat mereka jadi percaya diri. Tapi bakal coba dipaksa sepertinya rotasinya. Bakal terganggu permainan dari Sans. Blue Juker, Roto Offline. Meluarkan satu buah Corona Dress-nya. Apakah bakal coba dipaksa? Sans sudah level 4. Tapi ternyata enggak. Anti-match sedangkan one. Di Arab Bottomland lebih perkasa. Dari banding seorang Boots ya. Benar-benar. Dengan Esmeralda-nya udah level 4. Karpin Minion begitu jauh. Sampai dengan ke Inner Tart yang dimiliki oleh Elise. Setelah itu di bagian atas Anti-Match. Tapi di bagian tengah udah ada Sangwin Cloud. Dan juga Band Impact tadi dikeluarkan. Hampir aja Rasi keculik. Hampir saja Rasi keculik. Tapi Reng bakal mencoba untuk melakukan rotasi ke arah Topline kali ini. Lihat, TJ Khalid apakah on the floor di arah Topline. Bersama dengan seorang Talmus Pendragon. Benar-benar mau membuat pressure yang cukup besar. Tapi Inferno sudah dipakai oleh seorang Pendragon. Dan Quicksand pun telah dikeluarkan. Dari seorang Anti-Match. Bisa Dwiqsand tadi di deketin kayak gitu. Lu ngapain lu ngedep-ngedep disini. Iya bro. Udah. Begitu dalam suara Pendragon SD karena belakang dari seorang Rian. Membuat seorang Sans masih bisa bertahan tapi reaksi. Satu hit terakhir dalam First Blood. Didapet sekali oleh seorang One. One kali ini berhasil menumbangkan seorang Sans di arah Midland. Sedangkan Pendragon kasih coba maksa Anti-Match. Dan ternyata tidak berhasil Sangwin Cloud-nya. Menancap ke rada seorang Anti-Match. Benar sekali. Tapi Sans kali ini untuk meni-meni pertama First Blood-nya hadir dari tubuh Sans loh. Jarang sekali. Wow jarang sekali. Tapi di tiap dia mati di awal-awal kadang kekalahan mengikuti loh. Betul banget. Dari persentase yang dimiliki. Biasanya kalau Sans terpresur di early game. Permainan dari Onyx Esports bakal lebih hard game. Iya. Tapi kalau misalnya Sans malah dapetin dua poin di awal. Itu dia mereka bakal nge-zoning-zoning. Bangal menggila. Itu dia masalahnya dari sekarang. Kita lihat aja udah ada satu poin keberhasilan yang diambil. Liken Force-nya juga dari Rek. Langsung mengambil minion yang ada di bagian tengah. Berubah lagi mitri manusia. Melakukan farming-an karena red buff-nya ada. Tapi kali ini lihat para. Apa itu? Onyx Esports dia pinter banget. Dia udah nge-zoning empat orang kali ini. Untuk mendapatkan satu buah Tartal. Bangal yang bakal coba dipasang. Kali ini ternyata gak ada yang mendekatan dengan Tartal-nya. Dan harus diamankan oleh Sans dengan cukup gampang. Sans berhasil mendapatkan satu buah Tartal-nya. Walaupun dia harus terpikul. Tapi dia bayarkan utangnya dengan ada Tartal kali ini Pak Pulo. Iya tapi udah ada huruf P, P, P lagi itu ya. Semeralda berarti dari EVOS. Ada dari EVOS. Iya EVOS. Dari Semeralda berarti dari EVOS. Tandanya kali ini Sang Macan Putih. Harus benar-benar bersabar. Dan juga Sang Landak juga harus bersabar. Karena oh lihat dari CCTV-nya aja. Nge-freeze gitu ya. Iya jadi benar-benar. Berarti ada sedikit masalah koneksi berarti di sana. Benar banget. Jadi kita harus support terus. Para EVOS juga tunjukkan kekopakan kalian. Karena aku bakal ngecek. Udah berapa lagi ya? Udah berapa lagi Bang? 38 ribu. Dan nonton udah 100 ribu. Woy. Cepat kali. Yang nonton berapa Bang? Soal seribu. Ya ilah Bang. Ya 50 ribu. Jangan kan 50 ribu Bang. 75 ribu tembus itu Bang. Ah kita lihat dulu lah apakah 50 ribu tembus. Karena kalau misalnya Sonic dan juga EVOS fans benar-benar kompak nih ya. 50 ribu EZ bro. Coba buktiin. EZ banget Bang. Buktiin aja. Apa orangnya tuh laki-laki yang butuh pembuktian? Wah laki-laki yang butuh pembuktian Bang ya. Benar Bang sama Bang. Kita juga laki-laki yang harus memberikan pembuktian juga kepada orang lain. Nah itu dia. Ini buat kalian semua. Para Sobat Onik. Para EVOS fans. Wah. Ini kenapa banyak yang nge-tag gue. Coach by Vauzyanskar. S3 penerawang. Waduh. Jangan bro. Ini cukup ya hoki saya. Ya untuk 2 tahun ke depan saya pakai untuk nebak hari ini. Bukan saya yang jago menepak dan saya penerawang dan coach ya. Bukan. S3 penerawang. S3 penerawang gak tuh. Baru kali ini gue dibilang istri game benerawang. Masalah tebakannya bener semua deh tadi ya. Tadi bener 2 pak. Nanti di game kedua kita lihat. Apakah benar lagi atau tidak. Kalau nanti di game kedua bener lagi. Lu mau pakai hoki yang mana lagi Ji? Yang tadi kan udah hoki setahun. Kalau game 2 hoki mana? Kalau game 2 bener lagi. Berarti hoki adik gue gue pinjam. Atau gak hokinya KB lah. Eh. Itu Profesor KB. Jangankan nebak hero. Hero nya gerak ke kanannya. Dia bener nebak ya bro. Keren kali lah Bapak Profesor. Popol misalnya. Kupanya mau ke toilet. KB tau. Wah bisa gitu ya. Jangan macem-macem loh. Jangan macem-macem kalau sama Profesor kita itu. Makanya gue berikan gelar Profesor untuk dia. Tapi pernah gak sih? Sekali-kali Popol salah bawa gitu. Yang dibawa dia Dexter. Ya kalau misalnya itu kasihan si Cloud-nya. Cloud sama Kuba. Kagak digengeng dong dong. Aduh. Kagak-gagak. Info aja info. Cloud sama Kuba. Aduh Dexter sama Popol. Kayaknya salah maji. Tapi-tapi-tapi. Apa-apa-apa. Melihat anti-mic. 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 Megang tangan di pipi. Tandanya agak sedikit keresahan di situ. Berpikir. Saya nih orang yang bisa ngebaca mimik muka. Wih. Apa lagi yang bisa Bapak baca? Saya bisa baca hidup Bapak saya tahu. Wah. Cerem juga ini saya. Dan saya bisa baca. Dimana ekspresinya lagi seneng atau sedih. Nah. Kalau kayak gini nih. Untuk Rasi Pak gimana Pak? Untuk Rasi. Gak kelihatan mukanya. Oh iya. Ya maaf akan nanya Pak. Kalau Rasi nengok ke sini saya bisa baca. Berarti Sans bisa dong? Sans saya bisa baca. Aduh lihat tuh. Kelihatan sedikit tuh. Dia di situ lagi memikirkan. Nah coba kita Rasi. Rasi masih cukup tenang bisa dibilang. Tapi dia agak sedikit. Worry doang. Dek-dekat. Worry. Beda sama anti-match. Anti-match sudah cemas sekali. Dari segi mukanya. Sedangkan dari Sans. Dia sebenarnya lebih ke arah. Rasa bersalah tadi. Berasa ke first blow didapatkan dia. Tapi dia mencoba relax. Nah hebatnya dari Sans nih. Kayaknya dari mukanya. Dia mencoba relax. Membalikan reset moodnya. Wah. Makanya dia kayak gini tadi. Itu namanya inhale exhale. Wish inhale exhale. Menarik nafas double. Malah mengeluarkan lagi gitu Pak ya. 5 detik itu. Haa. Buang lagi. 5 menit dong. 5 menit Pak. Wah langsung kentut Pak. Amap pinggir saat. Bukannya. Nah kalau Drian. Butch nih. Drian sama Butch yang paling tenang. Terlaks. Rasi sebenarnya dibalik senyumnya dia itu. Dia ada sedikit worry. Haa. Nah kalau Sans dia lagi mereset kembali. Masih menunggu. Mungkin Drian sama Butch. Nah kita lihat dari Ivoz ya. Ivoz. Bentar. Dari reaksi. Bajan enggak. Bajan paling tenang di sini. Rek. Dia lagi mikir banget. Harus kemana. Sedangkan untuk reaksi. Bentar ya kita lihat. Reaksi itu. Gak terlalu kelihatan mukanya bentar ya. Oke. Rek masih terbengong-bengong aja itu Pak. Pendragon cemas. Wan lebih cemas lagi kayaknya. Wan lebih cemas. Enggak Wan lagi enak aja. Palanya lagi adem Pak. Wan lagi cemas. Wan lagi cemas. Wan lagi cemas kali ini. Pendragon paling cemas. Ya bisa dibilang. Bajan di sini yang paling tenang. Kalau misalnya di Onyx ada dua orang antara Bus dan juga Drian. Di sini Bajan yang paling tenang. Oke. Udah memegang handphone masing-masing lagi nih sepertinya ya. Ya sebenernya. Akankah kita akan terbang menuju ke Land of Dawn? Dan benar saja. Ini dia kita lanjutkan pertandingan. Oke. Dan itu adalah tadi prediksi dari Mimik Muka yang sudah di. Mimik Muka ya. Ya sebenernya. Tapi kita akan langsung balik ke Land of Dawn. Kali ini. Betul saja Boots masih di arah bottom lane. Dan Rek lebih fokus untuk mendapatkan satu buah. Tapi ternyata gak berhasil. Sedangkan Wan berhasil menggocekan satu buah. Tidak ada revenge dari seorang Rashi. Ya bener-bener. Raptor macet pun udah diamankan oleh Rek di level tujuhnya. Ada satu gold buff yang bisa diambil. Tapi malah reset up. Untungnya ada retry yang dibawa oleh Sans. Ya sebenernya. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Evose Legends. Mereka memimpin satu ribu gold. Satu ribu pak. Seribu pak. Oh iya. Salah gak? Gak salah. Tapi main racon bakal coba untuk memasakkan. Dan adanya satu buah monster side. Langsung ada bad fish kali ini. Dan hati mesh. Masih ngedeep di depan sana. Mencoba di garung. Sangin slow. Wan lasit dan Rian. Gelat sedikit untuk mengusir salah pemain dari tim Evose Legends. Tapi reaksi. Wan lasit dan di arah bottom lane. Masih ada tyran free mesh dan tyran flash. Menumbang seorang Wan. Satu untuk satu. Bener banget. Bertukar aja sebuah serangan yang bisa dibilang ke mirror aja. Tapi untuk sekarang. Roger. Rokir. R-E-K-T pak. R-E-K-T. Leg. Oh. Wannya tubang lasit. Wah. Badan, badan, badan. Kita lihat ternyata masih coba dilanjutkan. Seperti ada sedikit ini ya. Seperti masih dilanjutkan aja. Ini kebijakan, kebijakan. Kita bakal langsung nge-cash lagi. Dan anti mesh di arah top lane. Bangal coba diusir kali ini. Langsung ada rasit. Tapi R-E-K-T harus mundur. Ada Batfish mengusir mundur para pemain dari tim Monique Esport. Di arah top lane. Dan ternyata. PN Dragon masih berhasil nge-bet para pemain dari tim Monique Esport. Dan feather a-strike-nya. Gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends. Di arah top lane. Bener banget. PN Dragon masih berhasil. Selama ada pertandingan masih dilanjutkan aja. Udah ada red buff, blue buff. Yang diambil oleh Sang. Cukup kenyang dia di awal-awal. Walaupun belum ada point kill yang dihasilkan. Tapi untuk EVOS. Mereka berhasil merontokkan dua tarret. Ataupun satu lane di dalam top lane dari Onique. Ya ada inner tarik ataupun ototariknya yang udah hilang. Dan juga sekarang peperangan terjadi di area mid lane sepertinya. Tapi sebelumnya mereka lebih memilih untuk mundur dulu. Zaman Force udah dikeluarkan. Ada gigitan dari Kupa. Tapi sejauh ini belum ada big fight. Oh tapi bukan hanya itu aja. Tartle berhasil diamankan oleh seorang Sans. Dengan attributionnya. Maka coba dipasah. Dan Booth lihat jarak belakang sana. EVOS Legends harus bubar jalan kerak. Dan Bajan one last hit. Coba diamankan oleh seorang Booth. Dan Bajan harus ditumbangin oleh seorang Sans. Sans kali ini cukup perkasa di arah mid lane. Walaupun point kill yang didapatkan baru satu. Tapi dengan Rono Dian, Sigur Oficient. Dan lihat Reksi one last hit. Ditumbangan Reka tinggal seberbuat Bajan. Kali ini bakal terjadi wipe out untuk team EVOS Legends. Dan EVOS Legends terkena wipe out di menit yang kenap. Oh my God. Ini bencana. Ini bencana untuk EVOS. Dimana mereka juga udah berhasil di wipe out di menit. 6.45 detik. Berawal dari Tartle. Lalu berlanggit peperangan sampai dengan ke tengah. Tiga orang mendadak hilang dengan begitu cepat. Bajan menjadi salah satu orang yang bisa menahan pergerakan tadi dari Sans. Sebelum menangkap Reksi yang hampir sampai ke arah base-nya. Bener banget ini bakal menjadi hard game untuk team EVOS Legends sepertinya. Karena mereka terwipe out di menit-menit awal. Belum memasuki mid game. Ya bisa dibilang. Ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends. Dan ditinggalkan yang kecilnya supaya timbul lagi di menit yang selanjutnya. Dan kalau main terjadi. Para pemain EVOS Legends mereka lebih memilih untuk berada di base. Sedangkan anti-match bakal coba untuk fokus dan EVOS Legends. Tidak ada yang bergerak sama sekali di arah base dan Rian. Bakal fokus ke arah mid lane. Sepertinya para pemain dari tim Onik Esports. Kali ini anti-match bakal coba untuk mendapatkan team kedua dari tim EVOS Legends. Siapnya yang terjadi sementara itu untuk lane-nya segera dihabisin oleh anti-match dan juga lane-lain. Langsung dikuasain juga oleh anak-anak Onik. Drian kali ini jalan juga rahasi langsung aja mempunyai damage ke arah base. Oke dan sepertinya langsung masuk ke arah base. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang cukup cepat di bawah menit ke-10. Pada S10 tak akan bergerak sama sekali pemain EVOS Legends. Oh my God. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Ya ampun. Dan para pemain dari tim Onik Esports berhasil mendapatkan poin yang pertama. Iya Onik Esports berhasil mendapatkan kemenangan pertama. Ini dia. 1-0. Kita masih sampai menunggu dan menang. Onik Esports berarti sah ya? Sah ya.